Guys jangan lupa subscribe dunia pentol kepopnya Subscribe guys subscribe Nih anak pada kemana ya? Tumban banget sepi Biasanya kayak kebeng binatang Atau masih pada ngedahdir ya? Buset awas aja ya tuh anak kalo mesti tidur Gue banting tuh anak tetangga Ciki lu kenapa? Bangun ini udah jam 10 masa lu mau tidur terus? Malu sama ayam yang bangunnya jam 5 pagi Kakak bisa diem gak? Ciki lagi sakit perut Makanya Ciki tidur terus biar sakitnya hilang Kalo sakit perut pergi ke kamar mandi sana Masa sakit perut tiduran di kasur? Kalo nanti cepirit gimana? Kak Cici sakit perut bukan pengen BHB Tapi asam lambung naik Kalo gitu ya Kalo asam lambung coba makan garam sana Biar asam lambungnya berubah jadi asam lambung Astagfirullah ini dua bocah kelakuan yang ringguk terus di kamar Liat lah cucian udah numpuk kega pula Liat orang tua lagi beres-beres bukannya bantuin malah gue gosip terus berdua di kamar Kapan dewasa ya kalian? Umur Yuna aja baru 6 tahun Nah masa udah disuruh dewasa? Umur segini harusnya dimanja Disuruh main sama tidur siang Bukan malah disuruh cuci baju Lagian baju Yuna yang kotor cuma 2 biji mah Yang numpuk itu baju si Ciki Satu hari aja ganti baju sampai 5 kali Pokoknya mama gak bawa tau ya Kalian berdua harus cuci itu semua baju Atau enggak mama gak bakal ngasih uang jajan lagi ke kalian berdua? Mah Ciki sakit perut Kalau sakit perut pergi kuesen Ngapain bilang ke mama? Anak sama emanya sama aja Tadi kayu Nenuduh Ciki pengen BHB Sekarang mama juga gitu Ciki sakit perut bukan pengen BHB mah Tapi asam lambung Ciki naik Perut Ciki sakit masa disuruh nyuci? Kalau Ciki pingsan gimana? Mama mau bertanggung jawab Udah mama bilangin dari kemarin Jangan makan makanan yang ada AIDA-nya Tiap hari basreng-basreng terus pake AIDA Gak ada jajan yang lebih sehat apa? Bandel banget dinasehatin Mah Ciki lagi sakit Bisa gak marahin Ntar aja kalau Ciki udah sehat Perut Ciki sakit Jangan sampai pola Ciki juga ikutan sakit mah Yaudah ayo kita ke dokter Ciki gak mau ke dokter mah Ciki takut Ya terus mau kemana? Ke bengkel Ciki gak mau kemana-mana Ciki pengen tiduran aja disini Pokoknya Ciki gak mau ke dokter Ya terus kamu mau sakit aja sampe besok Ya Ciki pengen sembuh lah mah Gitu banget bicaranya Ya kalau mau sembuh ayo ke dokter Jangan rewel kayak gitu Ciki takut ke dokter mah Takut kenapa? Dokter gak bakalan gigit Ngapain kamu takut? Ciki takut jarum suntik mah Gak bakalan ada yang nyuntik kamu Lagian dokter cuma ngasih obat Gak bakalan nyuntik orang sembarangan Tetep aja Ciki takut mah Yuna tolong jaga rumah Mama mau pergi dulu ke dokter Mah mama mau ngapain? Mah Ciki gak mau ke dokter Mah Kak Yuna tolong Sakit apa bu? Anak saya yang sakit bukan saya Ngomong dong dari tadi Sakit apa dek? Kok nanya Ciki sih dok? Harusnya dokter periksa biar tau Ciki sakit apa Masa dokter nanya sakit apa? Hei gue dokter bukan peramal Dokter nanya itu biar jelas apa yang dirasakan pasien Kalau gak nanya kayak gitu gimana dokter mau meriksanya? Dokter maafin anak saya Anak saya orangnya emang gitu suka sensian Ciki kalau ditanya sama dokter itu yang bener jawabnya Kalau sakit bilang bagaimana yang sakit? Biar nanti dokter bisa memeriksanya Kayak bener sih Mas harus dikasih tau dulu Jangan-jangan dokter ini dokter gadungan ya Kalau iya Ciki mau pulang Mas Ciki gak mau jadi korban malpraktek Wajah dokternya aja gak meyakinkan